Intro Oke, semuanya balik lagi sama gue Aldir Aisyah, channel Vela terlengkap dan terupdate apa lagi kalau bukan di HSRW Yoi, kali ini gue mau lanjutin lagi modifikasi City Hatchback yang kemarin sempat tertunda agak lama Nah, sekarang kita mau modifikasi di bagian exhaust lagi nih Nah, kali ini gue percayakan exhaust untuk City Hatchback di Soek udah exhaust Kenapa? Karena kemarin gue puas banget sama hasilnya pas bikin di si Obri Ini tahapnya udah sedikit lagi, udah selesai, udah pemasangan semua, daun pipenya sudah diganti Center pipenya sudah diganti, front pipenya sudah diganti, muffler juga sudah diganti Dan mobil ini, Cici, rencananya akan kita pakekan lagi Veltronic Kenapa? Karena balik lagi, menurut gue Veltronic ini dari awal pertama kali gue bangun Obri Juga memang gue udah mau pake Veltronic, kenapa? Karena balik lagi ya Banyak banget anak-anak muda yang mungkin saat ini usianya sudah tidak muda lagi, sudah tidak belia lagi Sudah cukup berumur, sudah punya anak, sudah punya istri ya kan Yang dimana jalan itu udah gak mungkin harus bisa selalu full berisik Ya makanya gue dari dulu selalu milih pengen pake Veltronic gitu Karena yang paling diuntungan itu adalah ketika kita mau silent, silent banget gitu loh Enak banget, jadi teman-teman gak perlu khawatir lagi apalagi kalau misalnya pulang tengah malem gitu kan Punya tetangga nyinyir kayak lambe turah gitu misalnya kan, gak usah takut gitu loh Tinggal matiin aja, mobil jadi senyap ya Parkir dengan aman, parkir dengan nyaman, tanpa ada gosip, tanpa ada apa segala macem Terus kalau misalnya lagi pengen kenceng, lagi pengen misalnya nih jiwa mudanya lagi keluar gitu kan Lagi ditong, terus cuman-cuman disalip gitu Wah panas gitu kan, pengen gue salip balik nih Hidup Veltronic kayak bisa Itu gambarannya seperti itu ya Tapi ya kalau bisa jangan diciru lah Namanya di jalan kita gak boleh panas-panasan lah Kalau di jalan itu lebih baik kita saling memahami aja Nah yaudah langsung aja kita lihat sekarang piping-piping untuk soundasi TX-Bank seperti apa Terus Veltronicnya ditaruh sama anak dan seperti apa hasil suaranya Let's go Nah ini sekarang udah tinggal finishing terakhir Penyesuaian di Veltronic Pasang selangnya Selang Veltronic Nah ini salah satu yang gue suka dari disini itu adalah hitung-hitungannya pas ya Amin Cuman ini kayak agak nempel nih dok Aman mas Soalnya kan lagi dipegang Oh iya ya Lagi dipegang makanya Maka tadi gue bilang kok perasaan tadi pengen nempel tiba-tiba pas gue dari bawah nempel ya Itu lagi didorong kenyata ya Lagi didorong Lagi didorong penyesuaian Jadi ini udah diganti, downpipe-nya diganti Downpipe, frontpipe, centerpipe Frontpipe, centerpipe Itu lo custom sendiri bikinan lo atau gimana? Ini bikin disini semua Bikin disini semua Bikin disini semua Berarti untuk teman-teman menggunakan City Hatchback bisa ya? Kalau mau ganti, kenapa? Kita buat City Hatchback, cetakannya semuanya udah ada Downpipe, frontpipe, centerpipe Tinggal ke maffortnya bebas, tinggal pilih mau gimana, mau kayak Mas Aldi Valof bisa, mau non-valof bisa Gitu Kalau lo secara pribadi lo lebih suka valve atau non-valve? Kalau jujur gue lebih demen mem-valve Kenapa? Jadi suaranya gitu-gitu aja Oh satu suara Iya Gak asik deh berarti Soalnya valve itu kan diperentukan silent-nya ya Biasa kalau buat orang itu buat masuk komplek atau apa ya Iya Kalau gue demennya meskipun konvensional Tapi cuman pada saat lo RPM dia adem Tapi pas kita taik high RPM dia berkaiak Nah gue personally sukanya yang kayak begitu banget Dan lo bisa bikin kayak gitu? Bisa Ada lah trik-trik Selah-selah Ada trik-triknya lah ya Ada lah selah-selah Iya gue sih pengen-pengen aja Cuman apa ya Gue Apalagi kayak sekarang gitu kan Kalau lo nih, Valdo belum nikah lo ya? Belum Pantesan lo Enak Ntar lo coba nikah lo Waduh Gini gue bales soalnya Pacar gue sih aman Mas Iya sekarang Iya sih Iya kan Ntar kalau udah punya anak, punya istri Lo pasti akan buat pikiran Wah iya nih gue butuh kenal pot yang silent nih Oh iya bisa 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 Karena untuk menenangkan hati permaisuri Permaisuri Iya lah daripada ribut rumah tangga Perkara kenal pot ya Waduh Tapi Kadang gue pengen juga gitu loh Iya Maksudnya Satu aja tinggal tapi gede gitu kan Karena nanti yang kuning kan udah bukan jadi mobil daily tuh Ah lo masih kebocor-bocorin gak suka gue Ntar orang pada tau loh Jum dulu Oh iya iya siap siap Hahaha Nah pokoknya nanti ada something lah buat yang kuning Iya Nah ini Kenal potso kudo Kita pake center pipe Sorry Kita pake DP Down pipe, front pipe, center pipe, sama ganti maver belakangnya Ini plus plus klonik Ganti tau berapa harganya Dp, fp nya itu 2750 Hmm Center pipe nya itu Sama rezon ya Biasanya ya Kalo sama rezon itu 2,3 Oke 2,3 sama Ini palohnya kayak gini nih Iya dong Palohnya kayak gini sekitar 4,5an lah 4,5 Iya Jadi totalnya disini lah ya Males gitu bro Terang aja Males gitu bro Yang pasti udah mid-exit Dan ini Mid-exit ini Sebenernya bisa untuk apa Mau banyak mobil bisa Kebanyakan di Honda-Honda sih Banyak kan Iya Kebanyakan yang mid-exitnya Honda kan Honda sama VW ya Pak Sama VW Sama VW Sebenernya kayak Mazda-Mazda gitu bisa mid-exit Tapi PR nya kan kalo ini kan diffusernya ada custom nih Iya Nah makanya nge-passinnya itu loh Agak sedikit Agak susah ya Tapi Ya bisa-bisa aja sih Dicoba Susah bukan berarti gak bisa Betul Susah berarti belum dicoba Susah berarti belum dicoba Susah berarti belum dicoba Kalo udah dicoba ya gitu Kalo udah dicoba pasti akan lebih gampang Coba gua sekarang mau ngolong gua Apain kayak ini Orang-orang Maaf ya Kolong agak berantakan biasa Namanya bengkel Kita Apa Inspeksi dulu Hasil pengerjaan dan las-lasannya Oh silahkan dicek Oke Tuh Las-lasan Ini las-lasannya cakep sih kalo menurut gua Lu pake apa sih las-lasan kayaknya Ini namanya Tick Weld Tick Tick Weld Tick Weld Bahasa penginya Tick Weld Bahasa bengkelnya las cacing Las cacing Las cacing Alias las argon Las argon Betul Dia lebih kuat ya dibanding ini ya Las biasa Ya jelas mas Ya jelas mas Udah pasti lebih kuat Sama lebih rapi juga pasti Pasti lebih rapi Pasti lebih rapi Jadi dia tuh gak ada ngejendolan aja gitu loh Jadi dia kan emang bener buat nyatuin stainlessnya Oh jadi bener-bener halus lah ya Kasarnya lah ya Oke cakep banget sih Ini pegangan velg pegangannya udah pas nih Oh silahkan diliat pegangannya Akal-akalan Oh ini bikin sendiri ya Bikin Buat gak? Hah? Buat gak? Apanya? Ini pegangan ini Awas mas panas Tapi kuat sih udah digini-gini Awas panas Digini-gini Awas panas Hehehe Kita mah biasa mas tiap hari Dasar Tugang ngenal pos Kalau kita tiap hari main nana pelek Mata lu mungkin tajamnya di ini mas Itu ETB apa tuh? Mana? Ini ETB apa nih? 42 ini mah M45 Ini yang biru apa sih? Apa tuh? Yang selang warna biru apa nih? Itu buat Itu apa sih namanya Compressor valve-nya Buat modulnya Ini gak kejepit nih Disini? Enggak-enggak Tadi siaman Itu hilang disininya nih tadi Jadi valve tuh ada dua model mas Biasa dia ada yang ngambil hawa dari mesin Ada yang ngambil hawa dari kompressor Kalau yang ini dari? Kompressor Gue lebih prefer di hawa kompressor Kenapa? Takutnya ada vacuum leak Kalau ngambil da'i itu Kan biasa kalau misalkan bengkel-bengkel lain Ngambilnya kalau gak da'i brake booster Da'i intake Nah kalau gue gak suka Mendingan da'i kompressor Jadi bikin modul yang mahal sekalian Dibanding kita cutting cost di modul Tapi mobilnya vacuum leak kan sayang Takutnya kalau ada fold apa segala macem Ngaruhnya kemana-mana Nah itu Kan disini meminimalisi resiko Tapi terserah Kalian bisa pilih yang mana aja terserah Cuma ya balik lagi Setiap modifikasi itu Pasti akan ada yang namanya Resiko ya Plus minusnya pasti ada nih Ini kayak gini nih Ganti kenal pot Ini ada plus minus Pasti ada Betul Cuma dengan adanya perkembangan sekarang Kayak dulu nih Kalau ganti kenal pot Plusnya mobil jadi lebih enak Minusnya mobil jadi lebih berisik Gitu kan Iya Dengan adanya teknologi baru Veltronic Ganti kenal pot Tarikan lebih enak Tampilan lebih keren Tapi berisiknya juga enggak Gitu Tapi ada minusnya gitu Bebatuk gitu Tapi ada minusnya Minusnya apa Si Veltronic ini Sepengalaman gue sendiri juga Dia tuh Dia punya lifetime sendiri gitu loh Jadi enggak apa namanya Enggak bisa yang selamanya Enggak akan rusak Itu enggak bisa ya Betul Namanya modul elektronik Semuanya ada umurnya Iya Pasti ada umurnya Entah itu harus ada pergantian Atau hanya sekedar servis aja ya Iya Kadang suka mampet Atau suaranya mungkin sobek Atau gimana gitu Iya Ini nunggu apa Apa? Nunggu apa? Udah Udah Sip Udah Bisa kita testing nih Yaudah Yuk kita testing sekarang Udah dari belakang Saya dari belakang aja Oh Mas gue keluar Wah Woi Maaf 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 Lagi dong Terima kasih Sokode Exhaust Terima kasih 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 Terima kasih